imam ibn ibn ghathir siapa namanya berapa alam antemondok hampir satu semester sering saya tanya kan siapa namanya belajar kenal sama para ulama namanya siapa namanya seperti nama nabi namanya nabi siapa isma'il bin umar bin kathir abul fidah rahimu'allahu ta'ala ditenggelamkannya fir'aun kemudian berjalanan nabi musa alaihissalam ke palestin masuk ke damaskus kemudian sampai di tepi dari negeri damaskus mereka mendapati kaum yang melakukan kesyirikan kemudian sebagian umat minta agar diberlakukan ritual seperti yang mereka lihat kemudian kemudian Allah perintahkan nabinya nabinya memerintahkan untuk memasuki kota damaskus untuk memerangi raja yang zalim akan tetapi mereka enggan takut bahkan mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan kau aja deh yang berangkat sama Tuhanmu berperanglah engkau dengan Tuhanmu melawan raja yang zalim adapun kami lebih baik duduk-duduk saja di sini ini ucapan umatnya mereka atau ucapan orang Yahudi pengikut musa alaihissalam ucapan yang gak pantas diucapkan kemudian nabi musa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk memisahkan antara beliau dengan orang-orang yang fasik maka mereka pun mendapatkan hukuman selama 40 tahun mereka mengembara mereka tidak tahu arah nyasar di padang pasir selama 40 tahun kemudian nabi musa alaihissalam kembali membuat sebuah perkampungan di dekat bukit tursina dan mereka mendapatkan manna dan salwa kembali mereka meminta agar Allah menukar jangan manna dan salwa tapi kacang-kacangan mentimun sayur-sayur bawang merah bawang putih itu yang mereka inginkan kembali nabi musa alaihissalam kecewa melihat sebagian umatnya melakukan atau meminta hal yang demikian kemudian pada akhirnya nabi musa alaihissalam diperintahkan untuk ke bukit tursina Allah menjanjikan 30 hari kemudian disempurnakan menjadi 40 kemudian nabi musa alaihissalam setelah mendengar suara Allah langsung dengan telinga beliau maka beliau pun rindu ingin mendengar atau bukan hanya ingin mendengar suara Allah akan tetapi ingin melihat wajahnya dan itu suatu hal yang mustahil di dunia maka nabi musa alaihissalam diperlihatkan sebuah gunung dan gunung tersebut Allah tampakkan wajah kepada gunung tersebut maka gunung tersebut pun hancur menjadi debu dan ternyata nabi musa pun pinsan ketika itu maka musa alaihissalam meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau mengucapkan wa ana awalul mu'minin aku adalah orang yang pertama kali beriman dari kalangan umat ini kemudian berikutnya iaitu nabi musa alaihissalam ketika bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata umatnya melakukan kesyirikan yang punya musaf silahkan baca surat toha karena ibn Kathir membawakan ayat dari surat toha beliau mengawali dari ayat yang ke 83 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada beliau kenapa kau tergesa ke sahih musa alaihissalam nabi musa alaihissalam menginginkan kebaikan untuk umatnya itulah mereka para ambia mereka adalah orang-orang yang bersegera terhadap kebaikan ketika mereka mendapati kebaikan maka mereka bersegera untuk meraih kebaikan tersebut dan ketika nabi musa alaihissalam mendapati ada kebaikan dan kebaikan ini untuk umatnya maka beliau pun minta kepada Allah agar Allah segera memberikannya ketika nabi musa ditanya apa yang menyebabkan engkau tergesa ke sahih musa mereka adalah umatku ya Allah mereka ingin menyusulku ke bukit turus kan itu aku mohon kepada engkau ya Allah untuk disegerakkan agar engkau meridai aku dan umatku ada dua riwayatnya satu mengatakan Samiri ini nama orang Samiri ini ada yang mengatakan namanya Harun kalau Ibn Kathir menyebutkan namanya atau Harun sebagai menyebutkan namanya Musa juga Musa As-Samiri tapi Ibn Kathir disini menguatkan bahwa saya namanya Harun Harun As-Samiri Allah mengatakan kepada Musa Qala sesungguhnya aku telah memberikan ujian fitnah untuk umatmu Mimba'dika sepeninggalan engkau Nabi Musa A.S. meninggalkan Bani Israel dan menitipkan Bani Israel kepada saudaranya yaitu Harun A.S. Harun menjadi pemimpin Bani Israel karena Nabi Musa A.S. telah dipanggil oleh Allah berjumpa dengan Allah di Bukit Tursinan sampai batasan waktu yang telah ditentukan berjumpa disini bukan melihat maksudnya bermunajat dimana Allah memperdengarkan suaranya kepada Musa A.S. suara Allah bisa didengar suara Allah bisa dipahami ketika Nabi Musa A.S. berdialog dengan Allah di Bukit Tursinan selama 30 hari atau selama 40 hari disempurnakan menjadi 40 malam maka selama masa-masa itu ternyata Bani Israel mereka membangkang kepada Harun jika Bani Israel membangkang kepada Musa A.S. akan otomatis mereka akan lebih berani kepada wakilnya yaitu Harun A.S. kan itu Allah informasikan hai Musa aku telah tetapkan bahwasannya umatmu ini aku berikan ujian sepeninggal kau tinggalkan mereka kau menghadap diriku di Bukit Tursinan yang fitnahnya adalah seorang yang bernama Samiri dia yang pencetus fitnah tersebut dia pelakunya Maka Musa A.S. pun kembali kepada kaumnya dalam keadaan apa dalam keadaan marah asifah marah kecewa dan ingin memberikan balasan itu artinya Godban asifah maknanya sama Godban marah kalau dikatakan Godob murka tapi kalau Godban sangat murka Alif dan Nun diakhiri dengan Alif dan Nun disitu memberikan sifat sifat yang teramat jadi kalau diartikan Godban asifah sangat marah sekali lihatnya Nabi Musa A.S. ketika mendapati informasi ketika mendapati ada satu situasi dimana Islam dimana agama dihinakan dimana terjadi kemungkaran yang paling besar yaitu kesyirikan maka marah demikian kita jamaah apabila kita mendapati informasi ketika kita mendapati suatu berita yang berita ini tentang suatu keadaan dimana Allah disekutukan dimana terjadi kesyirikan dan kesyirikan harusnya kita kecewa kita sedih kita marah ketika melihat ketika mendengar ada satu berita dimana Allah disekutukan sebagian manusia menyebeli untuk lautan sebagian manusia ngalap berkah dengan kotoran hewan sebagian manusia menyebeli untuk kuburan sebagian mereka manusia menyebeli sesuatu daripada binatang dia berikan kepada jembatan dia berikan kepada pohon-pohon besar dia bernadar kepada si penghuni kubur dia beribadah kepada jin harusnya kita kecewa kita marah karena ini merupakan kedoliman yang paling besar tapi kadang sebagian kita kalau mendengarkan perzinahan ketika kita mendengarkan satu pembunuhan ketika kita mendengarkan suatu berita daripada berita-berita kriminalitas kita merasa kaget na'udzubillah dimutilasi na'udzubillah dipancung kedoliman yang amat besar tapi kalau berita tentang syirik seperti tidak terjadi sesuatu itu menandakan kalau tahid nyerah kecemburuan terhadap Allah kecemburuan terhadap agama itu sangat minim sekali karena kedoliman yang paling besar adalah ketika seorang hamba melakukan tindakan kriminal kepada sang pencipta ada pun tindakan kriminal manusia terhadap manusia betul kita katakan azim kita katakan besar manusia membunuh manusia manusia merampas kehormatan manusia kita katakan azim perkara yang amat besar na'udzubillah kemaksiatan akan tapi kita akan sangat marah kita akan sangat kecewa ketika kita melihat manusia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah fatuh mecca beliau mengatakan kepada para sahabat ala turihuni min dhulhulasah siapa diantara kalian yang bisa menyejukkan hatiku siapa diantara kalian yang bisa membuat hatiku beristirahat hatiku terasa rohah lapang dari berhala yang bernama dhulhulasah ada yang mengatakan dhulhulasah ada yang mengatakan dhulhulasah ada yang mengatakan ka'batul yaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di mekkah atau afwan Nabi sallallahu alaihi wasallam di madinah sementara beliau mendapatkan informasi di negeri yaman terdapat peribadatan kepada selain Allah patung yang bernama dhulhulasah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat siapa yang bisa diantara kalian menjadikan hatiku tenang min dhulhulasah dari berhala yang disembah yang ada di negeri yaman maka jarir bin abdillah karena beliau orang yaman maka beliau acung anak ya rasulullah saya yang sanggup ya rasulullah cuman saya gak pandai naik kuda ya rasulullah ditepuk dari pukul tiga kali Allahumma'allimhu ya Allah ajarkan dia naik kuda ya Allah ajarkan dia naik kuda maka semenjak itu beliau termasuk orang yang paling mahir naik kuda jarir bin abdillah radiyallahu ta'ala anhu kemudian beliau ke negeri yaman kemudian menghancurkan berhala-berhala atas perintah rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu rasul alaihi salatu wasallam kembali bisa nyenyak tidurnya lihat ya ahlu tawhid gak nyenyak tidurnya ketika mendapati ada kesyirikan kalau kita gak nyenyak tidurnya karena banyak hutang la ilaha illallah faraja'a musa ila qawmihi gabbana asifah maka musa alaihi salam kembali kepada kaum yang gabbana dalam keadaan murka asifan kecewa murka ketika Allah disekutui kala ya qawmi alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana hai qawm ketika Nabi Musa kembali berjumpa dengan kaum langsung mulai berpidata hai qawm bukankah Tuhan kalian bukankah Allah telah menjanjikan kalian dengan janji yang indah siapa yang beriman diantara kalian beramal dengan amalan yang salih beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun tidak ada balasan bagi kalian kecuali surga Ataukah terasa panjang 40 hari di sisi kalian selama 40 hari aku tinggalkan kalian apakah hal itu terasa panjang pada kalian sehingga kalian robah perjanjian antara aku dengan kalian antara kalian dengan Tuhan kalian atau kalian menginginkan kemurkaan Allah dengan cara kalian batalkan perjanjian aku dengan kalian apakah kalian memper apakah kalian hendak memutuskan perjanjian yang sudah kita ikat sehingga kalian mengundang murka Allah apakah itu yang kalian inginkan maka mereka menjawab hai Musa alaihissalam kita tidak ingin kita tidak ingin untuk membatalkan janji yang sudah kita ikat akan tetapi yang menjadikan kami berbuat seperti itu adalah ketika kami melihat sebagian orang ikut-ikutan disebabkan karena tidak memiliki ilmu akhirnya ikut-ikutan karena itu jama'ah rahimah jangan latah jangan latah berbicara jangan latah melakukan sesuatu daripada tindakan 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 demikian jangan latah untuk menerima khobar dan langsung menyebarkannya tidak boleh seperti itu Islam punya tuntunan dapat berita jangan langsung ditelan tapi di crosscheck dulu benar ini berita ketika beritanya sudah di crosscheck ternyata benar apakah boleh disampaikan kepada manusia pikir dulu ini bermaslahat atau bermudarat memberikan suatu hal yang menenangkan atau menjadikan sesuatu yang menegangkan harus dia pilih harus dia pilih jangan sampai kita menerima berita kita langsung percaya bahkan kita sebar ternyata muncul berita beritanya hoax akhirnya nyesel aduh andai aku tidak mengirim pesan itu mau didelet gak bisa mau dihapus gak bisa surat lanjut dibaca oleh banyak manusia Al-Quran punya tuntunan kayak gitu hei segenap orang-orang yang beriman kalau datang seorang yang gak jelas agamanya ini orang gak jelas agamanya gak jelas dia kejujurannya ini orang jujur apa gak jujur gak jelas dia datang bawa berita kepada engkau nomernya pun gak kau simpan kau gak hafal kau gak tau ini nomor siapa ini dia dapat informasi memberikan informasi kepada antum lewat hape antum ini nomor siapa ya dia bawa berita demikian 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 jangan langsung terima ini orang gak jelas ada tuntunan di dalam Al-Quran dan Kerim cari kejelasan dulu jangan sampai disebabkan karena kebodohan kalian kalian menimpakan bahaya buat suatu kaum disebabkan karena kau kirim berita disebabkan karena kau sampaikan informasi yang informasi tersebut salah akhirnya menimpa merugikan satu kaum disebabkan karena berita yang kau sebarkan pas bah tum akhirnya kau menjadi orang yang nadimi orang yang menyesal aduh coba gak saya kirim aduh sudah terlanjur Allah gak pengen hal itu terjadi pada diri seorang mu'min lantas bagaimana caranya kalau dapat berita dicek dulu kebenarannya kalau sudah mantap valid beritanya jangan langsung disebar ini kalau disebar memberikan bahaya atau memberikan sesuatu membahagiakan apabila menjadikan sesuatu bahaya pada diri orang lain jangan kau sebarkan seandainya disitu ada bahayanya dan disitu ada kabar gembiranya itu pun jangan kau sebarkan karena kau tidak bisa menimbang ketika itu ini baik atau buruk tapi kalau bisa dipastikan ini kebaikan baru sebarkan karena sudah bisa dipastikan karena itu ketika mereka ditanya oleh Nabi Musa apakah kalian memutuskan janji kalian kepada aku janji kalian kepada diriku adalah janji kalian kepada Tuhan kalian yaitu Allah subhanahu wa ta'ala karena aku adalah Rasulnya aku utusannya apakah kalian menawarkan diri kalian kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala tidak hai Musa kami tidak berani hanya saja kami melihat kami melihat perbuatan dimana satu kaum teman-teman kami mereka ceburkan perhiasan perhiasan mereka mereka leburkan emas-emas mereka dipanaskan dicairkan kemudian dicetak untuk menjadikan sebuah anak sapi ijal akhirnya kami pun ikut-ikutan melemparkan perhiasan kami dalam rangka sedekah katanya demikianlah samiri orangnya yang telah mengajarkan kami menghasung kami untuk melemparkan perhiasan-perhiasan kami untuk mencetak satu patung daripada anak anak sapi dikeluarkan kepada mereka ijal satu jasad ijal anak sapi jasadan berupa jasad ada kepalanya ada badannya sampai kepada duburnya semburna dan dia memiliki suara kalau kambing kambing mengembik kalau kucing mengeung ayam berkokok kalau sapi apa mengemuh betul mengemuh pokoknya mengeluarkan suara dari mana suara tersebut anak sapi tersebut patung anak sapi tersebut yang terbuat dari emas itu kuningan emas berwarna kuning itu itu kalau ada sapi terbuka mulutnya itu kalau ada angin itu bisa mengeluarkan suara sapi seperti anak sapi sungguhan dan mereka merasa takjub disitu mereka menganggap kalau ini adalah sakti ini adalah sakral akhir mereka ibadati ketika mengeluarkan suara maka Samiri mengambil kesempatan dia katakan ini sebetulnya sesembahan kalian sebetulnya sesembahan Musa juga ini cuma dia lupa kalau ini sesembahannya lihat bagaimana syubuhat orang-orang bodoh akan kena syubuhat karena itu cara mengeluarkan diri daripada syubuhat ini jangan masuk ke dalam syubuhat jangan coba-coba mengetahui atau jangan coba-coba mengorek sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya hati-hati karena itu kalau belajar tafsir kalau belajar ilmu agama carilah carilah kepada ustadz yang jelas ilmunya jelas akidahnya bukan cuma pandai retorika aja bukan bukan cuma pandai ngelawak aja bukan cuma pandai aja menyebutkan dalil-dalil akan tetap lihat akidahnya bagaimana akidahnya sahih atau tidak apa yang dia yakini tentang Tuhannya lihat bagaimana sikap dia terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala apakah dia menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang ditetapkan oleh para sahabat kalau dia menetapkan sifat-sifat Allah seperti Abu Bakar seperti Umar seperti Uthman seperti Ali di dalam menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah ikuti ustadz tersebut berarti dia bermanhad salaf mengikuti Rasulullah salallahu alaih tapi kalau dia kerjaannya menyelewengkan ayat menyelewengkan hadith menyetir ayat menyetir hadith sesuai dengan apa yang dia pahami keluar daripada jalur salaf hati-hati meskipun pandai bacaan Qur'annya meskipun jago retorikanya meskipun dia hafal betul dengan tata letak daripada ayat-ayat yang dia baca hati-hati yang menjadi titik persoalan adalah keyakinan dia kepada Tuhannya bagaimana cara dia memahami agama apakah sesuai yang dipahami oleh Rasul alaih salatu wassalam sesuai yang diajarkan oleh beliau kepada para sahabat karena tidak ada tolak ukur kebenaran kecuali mereka dimana Allah telah rida kepada mereka orang-orang yang terdahulu lagi pertama kali siapa mereka cuma dua kaum yang disebut muhajirin dan ansar tidak ada yang ketiga Allah tidak menyebutkan kaum yang ketiga cuma Allah menyebutkan ada pengikut mereka siapa pengikut mereka Allah cuma menyebutkan dua kaum di dalam Al-Quran muhajirin dan juga kaum ansar dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan juga ansar dengan pengikutan yang baik kenapa dengan kaum tersebut kaum muhajirin kaum ansar dan kaum yang mengikuti muhajirin dan ansar radiyallahu anhum wa radu'in Allah ridha terhadap mereka jadi kaum yang disebutkan di dalam Al-Quran yang Allah ridha kepada kaum tersebut cuma dua kaum saja muhajirin dan ansar dan Allah membuka pintu bagi siapapun yang mau mengikuti dua kaum tersebut apakah antum orang dirian boyalali apakah orang Papua apakah orang timur timur apakah orang Sumatera siapapun dia kalau dia mengikuti muhajirin kalau dia mengikuti ansar dengan pengikutan bi ihsan dengan pengikutan yang baik radiyallahu anhum maka mereka akan mendapatkan gelar seperti orang-orang terdahulu Allah ridha sama mereka kenapa Allah ridha terhadap mereka karena mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasul s.a.w. Rasul telah meridha akidah mereka Rasul s.a.w. telah meridha bagaimana mereka beragama karena apa yang dijalankan oleh mereka para sahabat radiyallahu ta'ala anhum adalah apa yang dijalankan oleh Rasul s.a.w. apa yang dijalankan oleh Rasul s.a.w. adalah apa yang dikandaki apa yang diridha oleh Allah s.w.t kalau antum ingin mendapatkan ridha Allah gampang ikuti aja jalan orang yang sudah diridha oleh Allah s.w.t kan gitu teorinya lihat bagaimana Samiri ini pandai bermain kata ini adalah Tuhannya Musa ini Tuhan kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah yang mendekatkan diri kepada patung ini ini cara beribadah kita dan cara beribadah Musa kalau beribadah kepada Allah lewat patung ini itu anggapan Samiri ternyata diikuti apakah mereka tidak memandang kata Allah apakah mereka tidak memandang mereka tidak berfikir apakah makhluk itu bisa bicara bisa dialog apakah patung tersebut yang dianggap ilah apakah arca tersebut yang mereka anggap sesuatu yang akan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mereka beribadah kepadanya apakah mereka bisa ngomong gak pernah gak akan pernah yang kalian ibadati itu patung arca yang kalian agungkan itu memberikan bahaya kepada kalian gak sanggup demikian pula memberikan manfaat untuk kalian gak akan pernah sanggup dia benda mati bagaimana mungkin dia bisa memberikan sesuatu orang dia gak punya apa-apa sebelumnya Nabi Harun sudah memberikan nasihat kepada mereka kali ini itu sedang diuji sebetulnya kali ini itu sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah fitnah ini adalah kesesatan gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui perantaran arca atau patung gak mungkin ini kata Harun ini cuma fitnah wa inna rabbakum rahman Tuhan kalian itu adalah Allah rahman yang maha pengasih karena itu ikutilah jalanku ini adalah jalan yang Musa alaihissalam yang diikuti oleh Harun alaihissalam tak hatilah apa yang orang perintahkan kepada kalian ini ucapan Harun alaihissalam kepada Bani Israel mereka katakan pokoknya kita akan tetap ikhtikaf kita akan tetap bersemedi di sisi anak atau di sisi patung anak sapi ini kita akan berdiam diri bersemedi kami gak percaya kepada engkau perhatikan Harun gak dipercaya sama dia kami gak percaya sama engkau tunggu nanti Nabi Musa yang akan menjelaskan kepada kami subhanallah padahal Nabi Musa alaihissalam memintakan kepada Allah ya Allah tolong utus kepon atau sepupuk adikku ya Allah yang bernama Harun dia saudara aku ya Allah Harun itu lebih pandai bicara daripada aku ya Allah perhatikan Nabi Musa memuji Harun Harun itu lebih fasih bahasanya lebih mudah untuk dipahami oleh umat dibandingkan dengan saya ya Allah tolong ya Allah jadikan Harun pembantuku jadikan Harun sebagai partner jadikan Harun sebagai wakil ya Allah dikabulkan Harun orang biasa akan tapi dengan sebab permohonan disebabkan karena munajat disebabkan karena doa Musa Allah memperkenankan Harun menjadi Nabi tapi mereka tidak percaya kami kami tidak akan meninggalkan anak sapi ini kami tidak akan meninggalkan arca ini sampai Musa datang sendiri kepada kami dan menjelaskannya kepada kami ngeyil intinya ketika Nabi Musa kembali kepada Harun murka murka langsung megang jenggotnya disini menunjukkan kalau Harun itu berjenggot jenggot itu bukan cuman syariat Muhammad salallahu alaihi wassalam tapi syariatnya Musa dan syariatnya Harun alaih kala ya Harun dipanggil oleh Musa hey Harun apa yang menghalangi engkau untuk amal ma'ruf terhadap mereka ketika kau melihat mereka tersesat jalannya tidakkah kau mengikuti jalanku bagaimana cara aku menasihati mereka ataukah engkau bermaksiat dengan diriku tidak mentaati diriku Nabi Musa marah seraya megang jenggot Harun lihat kalimatnya aku khawatir kalau kalau nanti ada Bani Israel melihat perbuatanmu kepadaku lagi narik jenggotnya jenggotnya ditarik sama Musa ternyata dilihat oleh Bani Israel dan mereka salah paham mereka nanti akan menuduh bahwasanya engkau yang memecah belah antara Bani Israel Kau tidak menerima ucapanku Maka Nabi Musa pun menerima udhur Harun sepupunya Maka Nabi Musa pun langsung mencari orang yang membuat onar di tengah-tengah umat yaitu Samiri Maka Harun pun mengatakan apa yang menyebabkan engkau melakukan perbuatan seperti ini tidak langsung dihukum meskipun Nabi Musa sudah mendapatkan informasi informasinya langsung dari Allah aku telah memberikan ujian untuk engkau dan kaum kaum aku sedang uji mereka aku uji mereka disesatkan oleh seorang yang bernama Samiri Nabi Musa sudah paham pelakunya Samiri sudah mendapatkan wahyu tapi ketika bertemu dengan Samiri Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa Kenapa kau lakukan seperti itu jadi tidak langsung main sikat saja tidak langsung main otot tetapi dicek dulu ini ada unsur keterpaksaan atau enggak atau ada hasutan hasutan atau enggak ini keadilan syariat dimana Musa mempraktekkan kepada umat bahwasanya syariat islam syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah syariat yang adil apa yang menyebabkan kau melakukan hal itu ya Samiri hai Musa ketika kita sedang menyeberang laut merah aku tuh melihat sesuatu dimana teman-teman kita itu enggak melihatnya tapi aku melihatnya apa yang dilihat kata Indukatir disini yang dilihat adalah Jibril dengan kudanya karena ketika Firaun di tepi pantai melihat lautan terbelah dia takut Firaun takut melihat laut yang terbelah dia sudah yakin ini bukan manusia enggak mungkin manusia melakukan hal yang spektakular seperti ini enggak mungkin karena itu dia diam maka Jibril dengan dengan jubah putihnya dengan kuda putihnya mendekat ke lautan kemudian mancing Firaun ayo jangan takut Jibril berjalan masuk ke dalam lautan maka Firaun merasa enggak mau kalah kalau prajurit aja berani kenapa aku harus takut berangkat berangkat menuju kematian dan ternyata ketika lihat Jibril dengan kuda putihnya masuk ke dalam lautan tersebut dia melihat tapak kudanya Jibril alaihissallam ketika tapak kuda itu menginjak pasir pantai tiba-tiba diangkat tumbuh daun ini kok aneh tapak kudanya Jibril alaihissallam itu menyuburkan tanah sekali diinjak keluar keluar rumput keluar rumput maka aku ambil satu genggam dari genggaman ahar tapak dari Rasul sang utusan tahu kalau itu Jibril Samiri tahu kalau itu adalah Jibril alaihissallam akhirnya aku buat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik bikin sesuatu anak sapi bikin sesuatu berhala arca kemudian aku buat aku buat seekor sapi aku ambil pasir tersebut aku cetak hasil daripada pengumpulan dana berupa emas akhirnya aku jadikan berhala seperti seekor anak sapi kemudian aku letakkan pasir itu di jasad daripada patung anak sapi ada sebagian rewat di mulut di mulut sapi itu ada pasir dimana pasir tersebut adalah pasir bekas tapak dari kuda Jibril adik mengatakan pasir itu bergerak bergerak jadi hidup pasirnya dan kalau kena angin pasir itu bisa mengeluarkan suara seperti suara anak sapi itu makna khuar ayat yang ke 88 itu sebabnya itulah sebab yang menjadikan aku melakukan hal demikian maka diusir orang ini sebagai bentuk hukuman pergi kau tinggalkan bandi Israel diusir kau akan mendapatkan hukuman dari Allah hukuman dari Allah adalah kau selama hidup di dunia kau akan mengatakan kepada manusia jangan sentuh jangan sentuh ini namanya balasan bergantung dengan perbuatan ketika orang ini mengambil menyentuh sesuatu yang harusnya tidak disentuh bekas tapak kaki kuda jibril kan bergerak tanahnya kenapa dia ambil harusnya tidak boleh disentuh ternyata dia menyentuhnya maka dia mendapatkan hukuman apa hukumannya dia akan mengucapkan kalimat jangan sentuh saya jangan sentuh saya kenapa kalimatnya seperti itu kenapa hukumannya seperti itu orang ini kalau menyentuh sesuatu maka dia seperti digigit oleh seekor singa menyakitkan ini hukuman na'udhu billah karena kalau ada orang jangan dekat-dekat jangan dekat-dekat jangan sentuh jangan sentuh sampai seekor nyamuk sekalipun nyentuh dia seperti digigit seekor singa itu yang dirasakan oleh asamiri wa innalaka maw'idallantukhlafah dan kau memiliki batasan waktu yang kau tidak akan pernah luput daripadanya sekarang lihat Tuhan yang kau pertuhankan yang kau suka bersemedi di sisi di sisi di apa arca tersebut kemudian aku akan bakar maka dibakarlah anak sapi tersebut patung anak sapi tersebut kemudian hasil emas yang meleleh tersebut dibuang ke sungai sekarang Nabi Musa mengumpulkan seluruh bani Israel untuk meminum air sungai tersebut untuk mengetahui siapakah orang yang pernah menyembah arca tersebut maka minum yang pernah menyembah anak atau patung anak sapi tersebut mukanya akan menjadi kuning seperti emas menguning dipisah pisah pisah ini yang menguning ini yang normal ini yang kuning ini yang normal jadi kuning nanti lanjutnya kepada surat al-baqarah yang kuning kuning ini mukanya diperintahkan untuk bertobat bagaimana cara tobatnya kembali kembali dalam surat al-baqarah kalian hendaknya bertobat kepada Allah bagaimana cara tobatnya kalian membunuh satu dengan yang lain apa tidak ngeri insya insya Allah pekan depan tentang peristiwa penyembelihan sapi betina surat al-baqarah berarti subhanakallah wa bihamdika syadwan la ilayla anta staghfir kawwatu